Di dalam serial anime Naruto, ada banyak sekali jurus yang punya nama yang unik dan khas juga dengan segala tekniknya yang kuat. Rata-rata nama teknik tersebut ada yang singkat, tapi ada juga nih yang panjang dan sulit banget untuk disebutin apalagi sama orang Indonesia. Apa saja sih jurus-jurus yang namanya susah buat disebutin? Simak pembahasannya. Tapi sebelum itu, bolehlah likes, komen dan subscribe dulu gaes, serta bagikan juga sob. 1. Koto Amatsukami Pertama nih ada teknik Mangekyou Sharingan milik Shisui Uchiha yang memungkinkannya untuk mempengaruhi pikiran targetnya tanpa disadari targetnya. Teknik yang punya durasi panjang untuk digunakan lagi yaitu 10 tahun sekali. Teknik ini juga punya nama yang agak susah buat disebutin, yaitu Koto Amatsukami. Bisa bikin salah ketik atau salah sebut. 2. Amenote Jikara Yang kedua Amenote Jikara Setelah mendapatkan mata Rinnegan dari Chakra Hagoromo, Sasuke punya teknik ruang dan waktu yang bisa membuatnya menukar objek, bernama Amenote Jikara. Tentu nama Amenote Jikara juga susah dan penuh sekali di lidah, terutama untuk kita yang gak berbahasa Jepang. 3. Shikutsumiyaku Ketiga datang dari klan Kaguya, seperti Kimimaro yang punya teknik memanipulasi tulangnya menjadi senjata, nama tekniknya adalah Shikutsumiyaku. Meskipun terasa keren jika sukses disebutkan, tapi Shikutsumiyaku terasa seperti permainan kata-kata dari Jepang, bikin belibet deh kalau diucapin. 4. Shippu Jinrai, Yesono Hitotachi Keempat apalagi dah ini, Shinolpeu Jinrai Yesono Hitotachi, teknik ini muncul saat Kurama diselimuti oleh armor dari Susanoo, dia menggunakan pedang dan saat dia mengayunkan pedangnya, itu ada nama tekniknya. Nama tekniknya adalah Shippu Jinrai, Yesono Hitotachi, yang berarti ayunan pedang yang megah. Mungkin sekilas teknik tersebut gak terlalu sulit disebutin, tapi tetap sangat bikin belibet. 5. Ninpo Sozo Saisei, Byakugo no Jutsu Yang kelima ada teknik dari nenek kita semua, Tsunade. Saat melepaskan chakra yang udah disimpen bertahun-tahun oleh pengguna Byakugo, maka akan ada motif yang muncul di area jidat atau wajah penggunanya. Dalam bentuk ini, nama tekniknya adalah Ninpo Sozo Saisei, Byakugo no Jutsu. Coba deh lu sebutin nama teknik ini. Cukup bikin belibetan kan? 6. Rasen Senkou Chorinbuko Sanshiki Nah kalau yang ke-6 ini jurus atau tekniknya si Minato, dia emang hobi banget ngasih nama jurus yang panjang, contohnya yang ini nih. Dengan melempar 6 kunai yang sudah ditandai ke belakang targetnya, Minato bisa berteleportasi ke kunai-kunai tersebut dengan cepat, sambil menyerang targetnya dari berbagai sisi. Nama teknik ini dinamai oleh Minato dengan nama Rasen Senkou Chorinbuko Sanshiki. Coba lu ulangi sebut jurusnya lagi tanpa membacanya. Minato memang emang terkenal suka ngasih nama jurus-jurus yang namanya sulit disebut. 7. Shakuton Korinshipu Shikoku no Yazroshiki Nah yang terakhir nih masih ada kaitannya sama Minato alias Hokage keempat guys, seperti yang udah dibahas tadi kalau dia emang doyan ngasih nama jurus yang panjang. Waktu Naruto dan Sasuke bisa secara sempurna menyatukan elemen angin di Rasengan dan elemen api amatrasu menjadi teknik baru. Secara tak resmi, Minato menyebutnya dengan nama. Siap-siap ya, Shakuton Korinshipu Shikoku no Yazroshiki, yang berarti secara singkat adalah pusaran angin dan api hitam. Memang nama yang tak resmi, karena panjang sekali, tapi di game, nama teknik kombinasi ini memang Shakuton Korinshipu Shikoku no Yazroshiki. Hah, males banget nyebutinya. Nah itu dia guys beberapa nama jutsu di Naruto dan Boruto yang namanya sulit untuk disebutin. Ada yang lain ya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa yang tadi, likes, komen dan share videonya. Terima kasih udah menonton.